Ini sudah semakin dekat, 15 hari ya, sekarang tanggal 2 ya, 15 hari menuju Pilpres dan juga Pilek. Ini tensi hangat alias agak sedikit panas, politik ini juga memang belum turun nih. Betul sekali, memang karena perbedaan pilihan selalu menjadi salah satu alasan ya, untuk saling mungkin menjelakkan satu sama lain, padahal kan esensi demokrasi atau pesta demokrasi itu bisa menghargai perbedaan. Dan ujungnya itu adalah untuk meningkatkan angka partisipasi publik dalam memilih pemimpinnya, ya, bukannya malah jadi antipati dengan politik ya, dan jadi pengen menang sendiri gitu jadinya. Betul sekali. Jangan egois begitu, karena kita bisa mencontoh. Betul, karena memang namanya kerukunan itu, bukannya kita semuanya sependapat, tapi beda pendapat, tapi kita bisa duduk bareng. Ya, itu namanya maturity. Betul banget, kita bisa mencontoh pasangan suami istri nih ya, jadi dia di Garut, ini kompak, harmonis, padahal sebenarnya pilihannya berbeda nih. Oh, satu rumah pilihan berbeda? Pilihan suami istri, pilihannya berbeda, tapi tetap kompak ya kan, dan mereka bahkan bisa saling membantu, mengkampanye, pilihannya, manfaat sekali. Jadi sang suami mendukung Prabowo, karena dia maju sebagai caleg di partai berkarya, sedangkan sang istri mendukung Jokowi, karena ia maju sebagai caleg DPRD di partai PKB. Inilah pasangan suami istri, Ajam Zam Rondon dan Ranti Eka Pratiwi. Keduanya merupakan caleg DPRD Kabupaten Garut. Menariknya, dalam memperebutkan kursi anggota Dewan, mereka bertarung dalam partai yang berbeda. Sang suami maju dari partai berkarya, sedangkan istri dari PKB. Tak hanya itu, karena patut terhadap putusan partai, pilihan presiden keduanya pun juga berbeda. Meski harus berbeda pilihan presidennya, tapi keduanya tidak saling mendebarkan kebencian. Mereka justru saling bahu-membahu dalam mengkampanyekan presiden pilihan masing-masing, dengan mendatangi satu demi satu rumah warga di desanya. Dalam kerjasama ini, mereka pun mengusung koalisi baru, yakni Koalisi Cinta Indonesia, atau yang disingkat Ko Aci. Tak ayal, keharmonisan di tengah perbedaan pilihan politik ini pun jadi perhatian warga. Menurut saya sih bagus ya, seharusnya semua masyarakat juga seperti itu. Meskipun sama-sama tetangga atau sama teman juga berbeda pendukung, tetapi kita juga harus tetap sama-sama mendukung, maupun mau nomor satu, mau nomor dua, tetapi harus sama-sama bersatulah menjaga kerukunan. Berpolitik dalam rumah tangga sudah menjadi pilihan bagi azam, jam, dan ranti. Duanya bahkan telah aktif di perantai politik jauh hari sebelum menikah. Mereka berharap hal ini bisa jadi pelajaran berharga bagi warga, agar tetap damai meski di tengah perbedaan pilihan. Enggak, malah kita sambil, karena kan kita juga menghormati konstituen yang pemilih Jokowi Koalisi PKB, saya harus menghormati. Oh, Pilpres pun berbeda Bapak dengan istri? Berbeda. Bapak apa? Saya perbuok. Kalau istri? Jokowi. Jadi kita memperlihatkan bahwa demokrasi itu bukan hanya di dalam negara, tapi di rumah pun kita sudah memperlihatkan bahwa kita berdemokrasi. Ya, mudah-mudahan aja nih, setelah melihat bukti keharmonisan azam dan ranti, kita semua bisa menyejukkan suasana pesta demokrasi yang membuktikan kalau perbedaan pilihan bukan menjadi alasan untuk saling menjelekan satu sama lain. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.